Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Nice to see you again today in our English course lesson Senang sekali saya bisa jumpa kembali dengan kalian Dalam pembelajaran Bimbel Bahasa Inggris hari ini Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Yang disebut sebagai conjunctions Atau kata umum Mau tau lebih banyak? Oke sebelum itu mari kita membuka kelas kita Dengan bersama-sama melapaskan basmalat Bismillahirrahmanirrahim Oke Yang mau kita bahas hari ini adalah Materi kita sebut sebagai conjunctions Atau kata hubung Nah disini sudah bisa tuliskan Tulisan seperti ini Conjunctions Yang artinya kata hubung Apa maksudnya kata hubung? Kata hubung disini artinya Kata yang digunakan untuk menghubungkan Apa yang dihubungkan? Perhatikan Disini kata hubung bisa digunakan untuk menghubungkan kata Contoh kata dalam bahasa Inggris nanti Ada benda, sifat, kerja Kata benda, kata sifat dan kata kerja Lalu ada apa lagi? Kata hubung juga bisa digunakan untuk menghubungkan Perasa Perasa atau kalimat Dalam bahasa Inggris disebut phrase atau sentence Nah satu lagi bisa tambahkan selain perasa Dia juga bisa digunakan untuk menghubungkan klausa Atau clause Dalam bahasa Inggrisnya menjadi klausa Nah ini jadi fungsi dari sebuah conjunction Contohnya seperti apa? Nah kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya Disini saya tuliskan Fatih suka makan sate Tetapi ia tidak suka makan bakso Nah disini kedua kalimat ini digunakan dengan menggunakan satu frasa Frasa satu konjungsi ya Apa itu konjungsinya atau kata hubungnya? Ya kata hubung yang digunakan dalam kalimat ini adalah kata tetapi Ya menunjukkan bahwa kalimat yang pertama bertentangan dengan kalimat yang kedua Oke Nah ada banyak sekali konjungsi atau kata sambung yang bisa kita temukan dalam bahasa Inggris Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 saja diantaranya Oke kita sambung dengan materi berikutnya ya Oke anak-anak sekalian kita akan langsung masuk ke dalam materi pokoknya Di belakang usah sudah dituliskan 4 kata hubung atau kenjang cins yang akan kita pelajari hari ini Yaitu adalah kata and, but, or, dan so Nah masing-masing sudah dituliskan juga dengan artinya And artinya dan Lalu ada kata but yang artinya namun atau tetapi Lalu or yang artinya atau Dan so yang artinya jadi atau sehingga Apa masing-masing dari Masing-masing fungsi dari setiap konjonsi ini Kita bahas secara sederhana dulu ya Nah disini and artinya dan Dalam bahasa Indonesia secara sederhana Kita menggunakan kata and atau dan Untuk menggabungkan dua ide Yang saling mendukung Yang saling mensupport Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya Oke Atau kata and bisa juga digunakan untuk menambahkan informasi Oke yang kedua ada kata but But yang artinya namun atau tetapi Disini fungsi dari kata hubung atau kenjang cins ini adalah menunjukkan pertentangan Atau sesuatu yang berbeda antara Rasa atau klausa atau sentence yang pertama dengan yang kedua Oke itu untuk menunjukkan pertentangan atau perbedaan Yang ketiga ada kata or Or yang artinya atau Nah atau disini berfungsi sebagai Bentuk konjungsi yang menunjukkan pilihan Ya ada opsi atau ada pilihan Dimana Opsi yang klausa pertama atau sentence pertama Menunjukkan opsi yang pertama Lalu diikuti dengan opsi kedua di sentence atau klausa yang kedua Oke lalu ada kata so Ya so yang artinya jadi atau sehingga Nah kata jadi atau sehingga disini Berfungsi untuk menunjukkan Sebab atau akibat Ya jadi ada sebabnya dulu Ya ada cosnya dulu Lalu diikuti dengan akibatnya Ya jadi so digunakan atau menunjukkan akibatnya Atau dampak yang terjadi karena sebab di awal Oke kita sambung langsung ke contoh kalimatnya saja ya Oke untuk yang pertama kita akan membahas tentang konjungsi atau conjunctions N Ya conjunctions N Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal Kata atau kata hubungkan conjunctions N digunakan untuk menunjukkan adanya penambahan informasi Atau menghubungkan antara ide yang satu dengan ide yang lain Namun saling mendukung Oke kita lihat contoh yang pertama Ali selalu membantu ibunya dan melakukan tugas rumahnya atau PRnya dengan rajin Nah kata hubung disini N digunakan untuk menghubungkan sentence yang pertama dengan sentence yang kedua Nah disini atau disini klausa ya Klausa yang kedua Jadi disini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat ini Untuk menjadi satu kesatuan kalimat yang saling mendukung Oke yang kedua kita gunakan untuk menghubungkan kata Misalnya We can have a cat and a hamster as a pet Kita bisa memelihara kucing dan hamster sebagai hewan peliharaan Nah jadi misalnya kata N digunakan untuk menghubungkan kata kucing dan hamster sebagai kata benda Ya seperti yang kita bahas tadi sebelumnya Kata N juga berfungsi untuk menghubungkan kata benda Oke itu tadi contoh bagaimana cara menggunakan konjungsi N Kita samui ya Oke anak-anak kita sudah sampai dalam contoh yang kedua Untuk bentuk konjungsi but yang artinya tetapi Kita lihat contohnya ya Disini kalimat yang pertama berbunyi We can go to Mecca but we cannot go because of the limitation Yang artinya kita bisa pergi ke Mecca Namun kita tidak bisa pergi karena adanya pembatasan Nah jadi sebelumnya kita boleh pergi ke Mecca Dan faktanya kita boleh pergi ke Mecca Namun dalam kondisi seperti ini Kita tidak bisa pergi karena adanya pembatasan Kata hubungan be atau namun atau tetapi Itu digunakan untuk memberikan pertentangan antara klausa atau kalimat yang pertama Dengan kalimat yang kedua Oke kita lihat contoh yang kedua adalah The book is expensive but it has a good content Oke buku itu mahal Namun buku itu memiliki isi yang bagus Oke lihat sekali lagi adanya pertentangan dengan kalimat pertama dan kedua Dimana dalam kalimat pertama disebutkan cenderung berkomentar sedikit kurang baik Namun diikuti dengan komentar yang baik berikutnya Mahal namun bagus Nah mahal namun baik Nah seperti itu Jadi konjunksi but digunakan untuk memberikan pertentangan pada kalimat atau klausa yang pertama Dengan yang kedua Kita sambung dengan contoh yang ketiga Dan anak-anak sekalian inilah contoh ketiga ya Bentuk conjunction yaitu kata or Or yang artinya atau Nah seperti yang tadi sudah kita bahas Or digunakan untuk menunjukkan adanya pilihan Perhatikan contohnya The students can do the task on the textbook or on the notebook Siswa-siswa atau para murid dapat mengerjakan tugas di buku paket atau di buku catatan Nah perhatikan adanya pilihan Oke bisa di buku paket atau di buku catatan Contoh kedua They can play football Mereka bisa bermain bola Or atau basketball on Sunday Bola basket di hari ahad Kita ulangi sekali lagi Mereka bisa bermain sepak bola Atau bola basket di hari ahad Perhatikan adanya Pilihan dalam kedua kalimat tadi Ditunjukkan dengan penggunaan conjunctions or Oke kita lanjut lagi dengan contoh yang terakhir Oke anak-anak sekalian ini adalah contoh yang terakhir Dalam pembelajaran conjunctions kita hari ini Tentang and, but, or, dan so Seperti yang sudah saya sebutkan Kondisi terakhir adalah tentang so So artinya sehingga atau jadi Nah dalam kalimat jadi The rain falls heavily So I pray more to Allah subhanahu wa ta'ala Hujan turun dengan sangat lebat Jadi atau sehingga Saya berdoa lebih banyak pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena seperti kita tahu Salah satu waktu di mana doa mustajab Atau dapat dikabungkan adalah ketika hujan turun dengan sangat lebat Oke perhatikan adanya sebab dan akibat disitu Karena hujan lebat maka saya berkeinginan untuk membaca doa lebih banyak Karena tahu adanya keutamaan atau fadilah dalam situasi tersebut Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua Yaitu adalah kata This is Friday night So I read surah Al-Kahfi Hari ini adalah malam Jum'at Ya malam ini adalah malam Jum'at Sehingga saya membaca surah Al-Kahfi Ya karena adanya sunnah yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. Membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jum'atnya Oke perhatikan sebab akibatnya Karena kita tahu fadilah pada hari Jum'at dan malam Jum'at Maka kita membaca surah Al-Kahfi Oke anak-anakku sekalian Itu tadi beberapa contoh penggunaan kata And, Be, Or, dan So dalam penggunaannya di kalimat Semoga kalian bisa langsung mempraktekannya dalam hidupan sehari-hari Thank you so much for your attention See you again on our next meeting Let's close our class by saying Hamdallah Alhamdulillah Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menung noch